Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan panduan cara mencari penyebab TV Polytron Slim B Plus-nya drop. Langsung saja kita tes teman-teman, kita colokin ke listrik, kita ukur B Plus-nya di sini. Ya, hanya terukur sekitar 80V DC. Terus kita ukur juga untuk tegangan di C505, di sini seharusnya ada tegangan 35V sampai 40V. Nah, di sini terukur hanya 20V, itu pun berdenyut-denyut. Kemudian kita ukur T504. Di bagian emitternya, ini harus ada tegangan 5V. Posisi start maupun standby harus ada ya, 5V. Ini ada ya, 5V, bagus. Tetapi jarum tester saya itu goyang-goyang ya, seperti itu. Terus di sini juga untuk indikatornya, itu berkedip-kedip ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita ukur juga di bagian T503, ini harus ada 5V. Kalau posisi start ya. Sedangkan kalau posisi standby, seharusnya sekitar 2V ya. Tapi ini kita lihat, terukur 3V. Kemudian di T502, ini harusnya 8V saat dia start. Jika dia standby, seharusnya hanya ada 2V. Tapi di sini terukur 3,3V. Ini juga sama, menyalahi aturan. Oke teman-teman, kita cabut dulu dari listrik. Kemudian langkah yang pertama, kita harus open B plus-nya dulu. Kemudian kita ganti bebannya teman-teman. Pakai boklam, 100 Watt. Kita solderin di Elko B plus ya, di bagian plus-nya ini. Kemudian, yang satunya lagi, kita solderin di kolektor horizontal. Kita ukur B plus-nya. Kemudian kita colokin ke listrik. Masih sama saja ya. B plus-nya tetap sekitar 80V drop. Ini artinya, kerusakan berada di areal ini. Sabar dulu. Ini kan sudah kita persempit kerusakannya di areal ini. Itu bisa jadi di otocoper. Tetapi otocoper ini sudah saya ganti dengan yang baru. Kemudian, TL431. Ini juga sudah diganti dengan yang baru. Elko B plus-nya juga sudah diganti dengan yang baru. Kemudian, jalur dari otocoper ini ada dua jalur ya, kesini. Nah, ini ada dioda D511 juga sudah diganti. Kemudian, T506. Ini juga sudah diganti ya. Dan sudah diukur bolak-balik di bagian sini juga. Ternyata memang tidak ada yang rusak ya. Nah, trapo horizontal juga sudah diukur ya. Masih bagus. Kemudian, C801 ini kapasitor 274 juga sudah diganti ya. Kemudian, untuk transistor horizontal juga sudah diganti. Biasanya kalau B plus drop itu hanya TL431 atau otocoper. Tapi ini sudah dibabat semua, masih juga. Tegangan B plus-nya masih saja drop. Oke, kita akan mempersempit lagi area kerusakan di primer atau di bagian sekunder. Caranya, kita menggunakan alat gacun sebagai alat tes mendeteksi kerusakan di bagian primer atau di bagian sekunder. Langsung saja, teman-teman, kita pasang kabel yang warna merah ini ke bagian kaki tengah bekas fatnya tadi. Kemudian, kabel yang warna hitam kita pasang di elko bagian min ya. Kemudian, untuk kabel birunya, kita pasang di otocoper kaki nomor 4. Kaki nomor 1, kaki nomor 2, 3, 4. Nah, 3 ini kita ground-kan ya, teman-teman. Kita telusuri jalurnya ke sini. Ke sini, ke TR ini ya. Sedangkan ini ada ground, kita sambungkan saja ke sini langsung. Kemudian, untuk kaki nomor 4, kita pasangin kabel warna biru. Sebaiknya di open dulu ya, teman-teman. Kita seluruhkan kabel warna biru gacun. Sekarang, kita tes, teman-teman. Kita masukkan ke listrik. 75V. Kita cabut dulu. Jadi, artinya, kerusakan TV ini ternyata berada di areal sekunder ya, teman-teman. Karena untuk bagian primernya ini sudah diwakili oleh gacun. Jadi, dengan kita memasang umpan balik kabel warna biru gacun, artinya keseluruhan bagian primer ini sudah diwakili oleh gacun. Nah, karena masih sama saja tegangan B+, drop, berarti areal primer ini tidak bersalah. Langkah berikutnya, kita tes areal sekunder. Dengan cara melepas kabel warna biru gacun, kemudian kita lepas juga T506, supaya TV ini tidak bisa standby. Karena kalau sampai standby, justru menjadi bahaya karena tegangan B+, akan over. Sebab kita sudah melepas kabel warna biru gacun. Sekarang kita tes lagi, teman-teman. Kita ukur B+. Ya, B+, tenang ya. 75V. Dan lampu menyala ya, teman-teman. Kita cabut. Kemudian kita besarkan tegangannya melalui trim pot gacun. Kita set di 110V ya. Oke, pas ya. Sekitar 110V ini, teman-teman. Jadi, lampu pun menyala. Tetapi untuk indikatornya berwarna merah ya. Artinya, ini posisi standby ya. Standby, hanya dipaksa setar saja. Untuk B+, bagian sekunder ini oke. 110V, bagus. Kemudian, untuk C505, disini bagus ya. 38V, normal. Kemudian, kita ukur di T504, di bagian emitternya. Sudah normal ya, 5V-nya bagus. Kemudian, di T503, 5V juga disini. Nah, ini ada ya, teman-teman. Normal. Kemudian, di T502, harus ada 8V. Nah, ini juga keluar ya, 8V. Oke, ini tegangan di bagian sekunder. Sudah normal semuanya. Kita cabut dulu dari listrik. Nah, oke, teman-teman. Tadi kita memperkirakan kerusakannya di areal selebar ini. Kemudian, kita tes pakai gacun. Terus, umpan balik kita pasang. Untuk menentukan kerusakan di areal primer atau sekunder, ternyata kerusakan berada di areal sekunder. Kemudian, kita lepas kabel biru gacun. Tanpa umpan balik, ternyata primer dan sekundernya ternyata normal semua. Berarti, yang rusak adalah areal umpan baliknya. Walaupun areal umpan balik sudah kita ganti seperti TL431 dan otocopter, tetapi di sini kita belum mengecek bagian resistornya. Ada 3 resistor, R504, R501, dan R505. Nah, sekarang karena kita sudah tahu kerusakannya hanya di areal umpan balik, jadi kita lepasin saja gacunnya, kemudian kita pasang VET, dan kita tinggal cek saja di areal ini ya, teman-teman. Simple kan? Jadi, kerusakannya semakin tersudutkan. Kita ukur R505. Untuk gelangnya kuning, ungu, kuning. R505. R70.000. R70.000. Ini R467.000. Berarti masih bagus ya. Kemudian R501, kita ukur 21 kg ya. Di sini gelangnya merah-merah. Oren, berarti Rp22.000, 22 kg. Terukur Rp21.59, ini bagus ya, teman-teman. Kemudian R504, kita ukur 7 kg, teman-teman. Untuk warna gelangnya kuning, ungu, hitam, coklat-coklat. Berarti Rp4.700, alias 4,7 kg. Tapi di sini terukur 7 kg ya, teman-teman. Ini melar. Ini dia, R yang melar ya. Langsung aja kita ganti dengan resistor 4,7 kg. Sebelum kita pasang, kita pastikan dulu ya ukurannya. Kita ukur di sini. Ya, di sini terukur 4,690. Berarti 4,7 kurang dikit ya, ini bagus ya. Sip, langsung aja kita pasang. Sekalian juga kita pasangin resistor yang sudah kita angkat kakinya sebelah tadi. Jadi fungsi diangkat kakinya sebelah itu biar mengukur resistor itu lebih akurat ya. Kemudian juga kita pasang lagi T506 yang sudah kita cabut tadi. Setelah kita pasang-pasangin seperti ini, terus selanjutnya kita solder dan langsung kita tes ya, teman-teman. Sekarang kita coba lagi. Sambil dipantau terus ya B plus-nya. Kita colokin ke listrik. Ya, TV-nya star ya, teman-teman. Coba kita lihat di layar. Oke, Alhamdulillah sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, begitulah cara mencari penyebab TV Polytron tegangan B plus-nya drop. Semoga bermanfaat buat semuanya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax